Intro Menjelang perhelatan akbar, festival Cicadani yang akan dilaksanakan pada 27 Juli 2019 hingga 3 Agustus 2019 Seluruh organasi perangkat daerah atau OPD yang terlibat terus melakukan kegiatan persiapan menjelang hari H Tidak terkecuali dinas pemuda dan olahraga kota Tangkrat Intro Ditemui media di ruang kerjanya, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, Haji Deddy Suhada Mengungkapkan, dalam rangka membedakan festival Cicadani, pihaknya akan menggelar dua kegiatan Di antaranya, Lomba Dayung Tingkat Internasional dan Lomba Pancak Silat Budaya Nasional Festival Cicadani rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 27 Juli sampai dengan tanggal 3 Agustus 2019 Untuk memeriahkan festival Cicadani tahun 2019 Kami dari Dinas Pemuda dan Olahraga akan mengadakan dua event, dua kegiatan Yaitu Lomba Dayung Internasional dan Lomba Pencak Silat Budaya Nasional Kita bersyukur tentunya bahwa festival Cicadani ini sudah masuk dalam daftar destinasi wisata nasional Ada pun pesertanya selain dari regional dan nasional Pihak Dispora sudah mengundang peserta dari negara Eropa melalui pesatuan Dayung Pusat di Jakarta Untuk Lomba Dayung Internasional sendiri, memang kami akan mengundang selain daripada peserta dari lokal, regional maupun nasional Kami juga untuk tahun ini mengundang peserta dari luar negeri, dari mancanegara Dan mudah-mudahan kami berharap tentunya dan saya sudah bekerjasama bersinergi dengan PB Pusat di Jakarta Mudah-mudahan tahun ini Lomba Dayung Internasional bisa diikuti oleh peserta dari luar negeri Agustus Prasetyo, konator pelaksana kegiatan menambahkan Untuk teknis pelaksanaannya akan menampilkan Karnava Prahunaga serta Darmaga Apu Untuk pelaksanaan sendiri kita, Insya Allah kita sudah mulai Dan tentunya di minggu-minggu besok pun kita akan menandakan rapat kedua lebih teknis lagi Tahun ini karena Pusatifat Sejadanya adalah Eikonya ingin menampilkan Prahunaga di kegiatan airnya ya Nanti ada Karnaval Prahunaga maupun diikuti prau-prau yang lain Nanti semacam Karnaval dari Jembatan Satria ini Nanti sampai Jembatan Branding Di sana nanti ada Darmaga di bawah Jembatan Branding itu atau Jembatan Kaca itu Nanti dibuatkan Jembatan Apung maupun Panggung Apung Dan intinya nanti kita ingin menunjukkan bahwa Pusat Sejadanya ini betul-betul mengisi kegiatan kita yang di airnya Itu untuk bedanya tapi sekarang mungkin Pak Wal ingin lebih semarak lagi Ada pun agenda kegiatan Lomba Dayung akan digelar pada tanggal 27 Juli 2019 hingga 29 Juli 2019 untuk tingkat internasional Dan tanggal 31 Juli 2019 hingga 3 Agustus 2019 untuk tingkat lokal Serta Lomba Pancak Silat digelar mulai tanggal 1 hingga tanggal 3 Agustus 2019 Masalah Lomba Dayung lebih awal tanggal 27, 28, 29 itu untuk event internasionalnya Lokalnya nanti tanggal 31, 1, 2, 3 Sedangkan Silat sendiri kita pilihkan mulai tanggal 1, 1, 2, 3 Jadi ada cedah waktu ya dan untuk masing-masing teknisnya kita serahkan pada caburnya masing-masing Kadis Pora Haji Deddy Suhada lebih lanjut mengungkapkan persiapannya sudah 30% lebih Dan berharap perhelatan akbar festival Cisadane lebih meriah lagi Serta dapat menghibur masyarakat kota Tangerang Untuk persiapan sendiri mungkin masih sekitar 30% Karena memang masih ada waktu sekitar 1 bulan setengah Mudah-mudahan pada waktunya semua persiapan bisa kita selesaikan Harapan saya sendiri bahwa tentunya festival Cisadane tahun 2019 ini Tentunya bisa lebih semarak Bisa lebih memberikan hiburan Bagi masyarakat kota Tangerang Terima kasih telah menonton!